Seorang ayah di Batang, Jawa Tengah, Tega mencabuli putri kandungnya sejak usia sekolah dasar hingga beranjak remaja. Pelaku diamankan setelah istri pelaku melapor ke polisi. Tegeta berkutik saat tim Resmopores Batang menjemputnya di tempat kerjanya di salah satu pabrik pengolahan kayu di wilayah Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah. Pria 42 tahun ini diamankan petugas atas laporan istrinya karena telah memperkosa anak kandungnya. Tak hanya sekali, rupanya tersangka telah berulang kali mencabuli korban sejak korban duduk di kelas 6 sekolah dasar hingga beranjak remaja. Dalam menjalankan aksinya, tersangka selalu mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur untuk menakuti korban. Bahkan tersangka mengancam akan membunuh korban jika korban mengadu kepada ibunya. Sudah berapa kali kamu menyetubi anakmu? Empat kali. Empat kali, benar? Iya, Pak. Sejak kapan itu? Habis, lontos, SMP, Pak. Kok tega sih anak sendiri kamu cabuli? Kenapa? Napsu, Pak. Napsu? Tuhan kamu sampai ketakutan untuk ingin mondok itu? Pencabulannya sudah berlangsung sejak lama, bahkan si korban ini pada saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian puncaknya hari kemarin karena si korban tidak tahan akibat perlakuan dari ayah kandumnya sehingga membuat laporan kepada ibu kandumnya. Kemudian ibu kandumnya membuat laporan ke URES. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 81 dan 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kun Coro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Terima kasih.